Masalah baru kini muncul di antara mantan pengacara Baradae, Deolipa Yumara, dengan pengacara barunya Roni Talapesi. Deolipa melaporkan Roni ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Dikutip dari tribunews.com, laporan itu diajukan Deolipa Yumara ke Polres Metro Jakarta Selatan pada selasa 16 Agustus 2022. Deolipa menerangkan ada tiga perkara yang dia permasalahkan, sehingga mengambil langkah untuk melaporkan Roni Talapesi. Pertama, Roni menuduh Deolipa telah membuat Baradae merasa tidak nyaman. Padahal menurut Deolipa, Baradae selalu menunjukkan sikap tenang saat ia dampingi. Kedua, Deolipa mempermasalahkan saat dirinya disebut mencari panggung. Ia kemudian berkelakar sebagai seorang seniman sudah sepantasnya dia mencari panggung. Ketiga adalah soal dirinya disebut langsung melakukan konferensi pers saat ditunjuk sebagai pengacara Baradae menggantikan Andreas Nahot Silitonga yang mengundurkan diri sebagai pengacara pertama. Menurutnya, konferensi pers yang ia lakukan saat itu adalah perintah dari Direktur Tindak Pidana Umum Barat Strim Polri, Andi Rian Jayadi, beserta stafnya. Deolipa mengaku sudah mengantongi barang bukti untuk memperkuat laporannya. Seperti diketahui, posisi Deolipa sebagai pengacara Baradae telah digantikan Roni Talapesi sejak 10 Agustus 2022. Roni mengungkap sejumlah alasan mengapa Baradae mencabut kuasa Deolipa Yumara dan Burhanuddin sebagai pengacara. Mulai dari ketidaknyamanan Baradae hingga anggapan bahwa Deolipa hanya mencari panggung. Sementara itu, Polri menegaskan bahwa keputusan itu murni dari Baradae sendiri. Menurutnya, Baradae selaku pemberi kuasa berhak memilih pengacara mana yang dia inginkan.